Selamat pagi untuk mereka yang baru pertama mendengar atau hadir pada pagi hari ini. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Kita telah mempunyai waktu yang indah, dan tadi pagi kita bangun cukup subuh tadi pagi. Dan malam sebelum kemarin, dia tidak tidur bagus. Karena sedikit bergumul waktu di dalam penerbangan datang ke sini. Dan so I had to go in the mid morning, I had to go back to the house to sleep. Sampai-sampai pagi-pagi saya harus balik lagi ke rumah untuk tidur. I was feeling very tired. Sangat-sangat letih. Well, we've been talking about righteousness by faith. Kita sementara berbicara tentang kebenaran oleh iman. Dan itu merupakan sebuah topik yang besar. Tapi sederhananya, artinya merupakan, Yaitu ketika engkau meletakkan imanmu di dalam Kristus, Tuhan memberikan, mengaruniakan kepadamu tabiatnya. Dan dia memperlakukan engkau, Seperti engkau belum pernah sama sekali melakukan satu kekeliruan. Bahwa engkau di matanya menjadi sempurna tanpa dosa. Dan dia mengasihimu sebagaimana dia mengasih anaknya, Yesus Kristus. Melalui pengalaman ini, Orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus Tuhan. Dan kita menjadi pewaris dari segala hal yang dimiliki oleh dia. Bagaimana seseorang dapat dibenarkan? Bagaimana kamu mengatakan? Bagaimana kamu mengatakan? Bagaimana kamu mengatakan? Bagaimana kamu mengatakan? Iman. Iman. Lewat iman, dengan kebenaran. Mari kita ulangi sedikit. Bagaimana kita dibenarkan? Iman. Faith. Faith alone. Hanya iman saja. Amen. How much can you give God? Seberapa banyak kita dapat memberi kepada Tuhan? Nothing. Tidak ada. Why? Kenapa? Because you are poor. Karena kita miskin. You have nothing. Kita gak punya apa-apa sebenarnya. Amen. Amin. Dan lewat Injil. Kenyataan bahwa kita ini miskin. Menjadi bagian dari kabar baik itu. Karena Yesus katakan berbahagialah mereka yang miskin dalam roh. Karena bagi mereka lah kerajaan Allah. Kemudian Rasul Paulus menyatakan di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. That we are justified when we believe in Him who justifies the ungodly. Bahwa kita dibenarkan oleh-Nya. That we are justified. Chapter 4 verse 5. Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Iman yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Sahabat-sahabatku. Syarat pertama bagi kita untuk dapat diselamatkan. Yaitu untuk menyadari menerima kenyataan mengenai kita. Kita harus berhenti berjuang mendapatkan keselamatan itu. Kita harus berhenti berusaha untuk mendapatkan kesukaan Tuhan. Dan Anda harus percaya di dalam Yesus. Amen. A question came through. Kalau kita diselamatkan bukan dengan cara penurutan terhadap hukum. Mengapa di penghakiman kita akan dihakimi menurut hukum? Karena hukum adalah standar dari kebenaran. Tetapi hukum tidak memiliki kuasa sama sekali untuk menyelamatkan kita. Tuhan berharap agar kita menghidupkan satu kehidupan penurutan yang sempurna akan hukum itu. Anda tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga lewat penurutan macam ini. Karena dengan dirimu sendiri tidak mungkin kita untuk menurut hukum. Tapi melalui Kristus yang bekerja di dalam kita. Dia pasti akan menuruti hukum tersebut. Dan ketika kita ada di dalam Kristus. Tuhan memberikan penurutan Kristus terhadap hukum. Dan Dia memperlakukan kita seperti kitalah yang melakukan hukum itu. Amen. Jadi hukum tidaklah sanggup untuk menyelamatkan kita. Hukum akan menuntutkan kita. Dan seharusnya Dia hukum ini akan menuntun atau menunjukkan kita kepada Kristus keselamatan kita. Dan ketika kita ada di dalam Kristus. Hukum tidak lagi menuntutkan kita. Kenapa? Karena hukum melihat Kristus yang sedang bekerja di dalam kita. Dan tuntutan hukum terpenuhi. Amin? Amin? Baiklah. Saya ingin memberikan Anda hari ini contoh praktis. Pada saat ini saya rindu untuk membagikan satu contoh praktis. Tentang pengalaman pembenaran yang dapat kita alami. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga. Paul menceritakan mengenai pemberian kebenaran atau karunia kebenaran itu. Kemudian di ayat yang keempat. Paul menerima contoh kehidupan Abraham. Untuk memberikan contoh bagaimana kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal empat ayat yang pertama. Paul mempertanyakan satu pertanyaan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Dikatakan bahwa menurut daging bagaimana sebenarnya keadaan Abraham ini. Dan marilah kita akan lihat bagaimana kehidupan Abraham di perjanjian lama. Untuk melihat seperti apa keadaan Abraham menurut daging. Mari kita lihat kejadian pasal 12. Abraham disebut juga sebagai bapak dari orang percaya. Jadi dia haruslah menjadi seorang yang sangat beriman. Di dalam kejadian 12 ayat 1-3 disitu kita melihat panggilan Abraham. Berfirmalah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan memanggil Abraham. Untuk keluar dari tanahnya. Untuk meninggalkan keluarganya. Dan pergi ke satu negeri yang tidak pernah dia ketahui. Dan Tuhan berjanji bahwa negeri tersebut akan diberikan kepadanya. Dan dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Abraham saat itu umurnya 70 tahun. Sarai adalah 65 tahun. Sarai adalah 65 tahun. Dan mereka tinggal di Kanaan. Dan mereka tinggal di Kanaan. Ketika mereka tiba di Kanaan, ada satu hal besar terjadi. Sehingga Abraham pergi ke Mesir. Kenapa dia harus pergi ke Mesir? Padahal Tuhan suruh dia ke Kanaan. Karena dia khawatir. Karena dia khawatir. Dia khawatir jangan sampai tidak cukup makanan di Kanaan. Perhatikan di ayat 11 sampai 13. Ini adalah Abraham. Inilah kondisi Abraham, Bapak orang percaya itu. Ketika dia mendekati Mesir. Dia katakan pada Sarah. Saya mau katakan bahwa engkau ini saudari saya, adik saya. Karena saya takut. Jangan sampai karena engkau saya akan dibunuh. Jadi perhatikan. Bapak orang percaya ini. Membohong. Ya memang benar bahwa Sarah ini adalah saudaranya. Dia adalah saudara jauh. Tapi dia ini adalah istrinya. Jadi Abraham untuk melindungi diri, dia berdusta. Tapi ada yang lebih parah lagi. Bahwa Abraham sebenarnya saat itu tidak percaya bahwa Tuhan dapat melindungi dia. Dan dia merelakan Sarah untuk melindungi dirinya. Abraham, si Bapak orang percaya ini adalah pendusta. Dia adalah seorang yang egois. Dan dia tidak percaya Tuhan. Wah, Bapak orang percaya. Bagaimana kita buka pasal yang ketiga belas dari buku kejadian. Ayat 14 sampai ayat yang ketujuh belas. Setelah luat berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalani negeri ini itu menurut panjang dan lebarnya sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan memberikan jaminan, memberikan jaminan. Jadi Tuhan memberikan jaminan, memberikan janji kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Pertanyaan. Kalau Tuhan menampakkan diri pada engkau. Kemudian dia memberikan janji. Maukah engkau percaya? Kira-kira akankah engkau percaya? Ya atau tidak? Ya, tentu saja. Pasti tentu saja karena Tuhan menampakkan diri. Kemudian di pasal yang ke-14 Lima raja berkumpul bersama-sama untuk menyerang Sodom dan Gomorrah. Dan mereka menangkap Lot dan keluarganya menjadi tawanan. Kemudian Abraham mengumpulkan 300 hamba-hambanya. Dan mereka menyerang pasukan-pasukan tersebut dan berhasil menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kemudian dia kembali ke tempat di mana dia tinggal. Perhatikan ayat pasal lima belas ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kenapa Anda pikir Tuhan datang dan beritahu Abraham, jangan takut? Menurut Anda, mengapa Tuhan harus menampakkan diri pada Abraham untuk mengatakan, jangan takut? Karena saat itu Abraham sedang takut. Takut akan apa? Dia takut jangan sampai pasukan-pasukan ini akan serang balik dia. Apakah saat itu Abraham melupakan janji Tuhan? Bahwa Tuhan lah yang akan membela dia. Bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkatinya dan mengutuk orang yang mengutuk dia. Ternyata Bapak orang percaya ini adalah orang yang penakut. Abraham seorang pendustah. Sangat egois. Penuh ketakutan. Dan tidak percaya Tuhan. Inilah Bapak orang percaya itu. Wow. Mari kita lihat beberapa ayat setelah ayat 2 dan ayat 3. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham khawatir. Khawatir akan apa ini ya? Karena dia tidak punya anak. Padahal beberapa minggu sebelumnya, Tuhan secara pribadi menyatakan diri di hadapannya, Dan menjanjikan kepadanya, Bahwa aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Dan sekarang kita dapati Abraham bicara kepada Tuhan, Engkau tidak memberikan padaku satu anak. Dan Eliezer, hambaku ini, Dialah yang akan menjadi ahli warisku. Saat itu, Tuhan membawa Abraham untuk melihat langit dan bintang-bintang. Dan perhatikan janji. Ayat 4 sampai 6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman yang kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pertanyaan. Kepada siapa Abraham sedang bicara? Tuhan. Tuhan. Betul? Benar? Apakah Tuhan berdusta? Sudah berapa kali Tuhan mengulangi janjinya ini? Sudah tiga kali. Bahwa Tuhan akan membuat dia sebagai bangsa yang besar. Dan sekarang Tuhan membawa Abraham keluar dan bertanya, Bisakah engkau menghitung bintang di langit? Demikianlah engkau tidak akan bisa menghitung keturunan-keturunan. Dan Alkitab katakan, Pada akhirnya Abraham percaya juga. Dan apa yang Tuhan buat ketika Abraham akhirnya percaya? Tuhan mengumumkan bahwa Abraham benar. Dia dibenarkan saat itu. Amin? Amin? Sekarang, coba lihat cerita selanjutnya di pasal 16. Di pasal 16, Abraham saat itu 85 tahun. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Sudah sepuluh tahun lewat dan tidak ada anak sama sekali yang dia dapat. Sepuluh tahun ini adalah waktu yang lama. Dan menjadi lebih lama lagi kalau Anda saat itu usia 85 tahun dan tidak punya anak sama sekali. Betul? Benar? Sarai datang dengan rencana yang besar. Satu malam ketika mereka tidur sama-sama. Dan Sarai bangun. Dia punya ide di pikirannya. Abraham bangun, bangun. Saya dapat, saya dapat. Apa yang kamu dapat, wanita? Apa yang kamu dapat? Apa ini? Saya sekarang tahu bagaimana supaya kamu bisa dapat anak. Itu tidak perlu itu berasal dariku. Ambil saja Hagar jadi istrimu. Dan Abraham pergi, wow! Kemudian Abraham, wow! Ide yang sangat bagus! Itu sebabnya Tuhan tidak menjawab doa kita. Begitulah ternyata ya cara Tuhan menjawab doa kita. Dan sejak saat itu Abraham menjadi orang Kristen yang melakukan poligami pertama. Apa yang Paulus pertanyaakan, bagaimana kondisi Abraham menurut daging? Oh, seorang anak dilahirkan. Namanya adalah Ismail. Tapi anak ini bukanlah anak perjanjian. Ini adalah anak dari daging. Itu merupakan usaha Abraham untuk membantu Tuhan. Kemudian apa yang kita dapati? Sakit kepala. Sesudah itu keluarganya, rumah tangganya menjadi satu tempat yang memahitkan. Dan bahkan sampai saat ini kita masih merasakan hasil dari kesalahan, kekeliruan yang Abraham buat. Benar? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Diference, the way of the flesh Sahabat-sahabatku, cara daging Bukanlah cara Tuhan Tuhan sudah bilang kepada Abraham, Sayalah yang akan berikan padamu anak Abraham's part He needed to wait for the promise Abraham tidak menunggu Bagian Abraham adalah menunggu janji tersebut didapat Bapak orang percaya Bapak orang percaya Seorang pendusta Seorang pendusta Seorang pendusta Egois Penuh ketakutan Tidak percaya Tuhan Dan sekarang Seorang pendusta Abraham The father of faith Bapak orang percaya Tapi belum selesai sampai situ, kita lihat lagi Chapter 17 Verse 1 and 2 Ayat pertama Dan ayat yang kedua Ketika Abraham berumur 99 tahun Maka Tuhan menapakan diri kepada Abraham Dan berfirman pada dia Akulah Allah yang maha kuasa Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelak Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Oke, sekarang Tuhan mau membuat perjanjian dengan Abraham Dia buat perjanjian sunat Sebagai sebuah tanda bahwa Tuhanlah Tuhan Abraham Dan bahwa Abraham adalah milik Tuhan Dan mari perhatikan apa yang terjadi selanjutnya Ayat 15 sampai ayat 16 Selanjutnya Allah berfirman pada Abraham Tentang istrimu Sarai Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai Tetapi Sara itulah namanya Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya Dan sekarang Tuhan berjanji pada Abraham Aku akan memberikan kepadamu seorang keturunan Dan itu harus melalui Sarah Begitulah cara Tuhan berbicara pada Abraham Apa yang kamu sudah buat? Saya tahu apa yang saya buat Kira-kira kalau waktu itu Anda jadi Abraham Apa yang Anda akan reaksinya? Seperti itu tadi Tapi perhatikan Gantinya seperti yang tadi Reaksi Abraham seperti apa? Ayat 17 dan ayat 18 Lalu tertunduklah Abraham Dan tertawa Serta berkata dalam hatinya Mungkinkah bagiku Seorang yang berumur 100 tahun Dilahirkan seorang anak Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun Itu melahirkan seorang anak Dan Abraham berkata pada Allah Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu Ah, ya 18 Pertanyaan Pertanyaan Apakah Abraham percaya Tuhan saat itu? Tidak Tidak ternyata ya Apa yang dia buat? Dia menikah Ya ketawa Dia 99 tahun 99 tahun Umurnya Akankah engkau tertawa Di usia 99 tahun? It's funny Lucu Tuhan, apakah engkau lagi bercanda sama saya? Apakah engkau sedang membayangkan ada orang tua usia 99 tahun? Dan di usia 90 tahun lagi gendong-gendong bayi? Ladies, how many of you would like to be pregnant at 90 years of age? Perempuan, siapa dari Anda yang mau untuk hamil di usia 90 tahun? It's funny Lucu Tapi Abraham saat itu tertawa bukan karena itu lucu Tapi karena Abraham tidak mempercayainya Dia memberikan Ismail kepada Tuhan Dan gantinya Dia bilang kepada Tuhan Ismail saja Dan it's the only time that God God upset with Abraham And he says No Next verse Verse 19 Dan dia saja Inilah satu-satunya yang bilang bahwa saat itu Tuhan marah At 19 Tetapi Allah berfirman Tidak Melainkan istrimu Sarah Laya akan melahirkan anak laki-laki bagimu Dan engkau akan menamai dia Ishak Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturnannya Wow Do you remember The following In a few more months God again appears to Abraham Apakah engkau ingat bahwa Beberapa bulan lagi Tuhan akan menampakkan diri pada Abraham And he repeats the promise Dan dia mengulangi janjinya yang sama And Sarah is listening Dan Sarah mendengarkan Gentlemen Have you noticed that women are always listening? Sorry Have you noticed gentlemen That women are always listening? Para suami-suami Atau laki-laki Apakah anda pernah melihat Perempuan lagi nguping? And Sarah was listening Dan Sarah waktu itu nguping From the kitchen She was cooking But she was listening Dia lagi masak Tapi dia juga ikut-ikutan nguping And she heard What God said Dan dia dengar Apa yang Tuhan bilang And she laughed Dan dia ketawa juga You know that's why Isaac is called Isaac Itulah sebabnya Mengapa Isaac disebut Isaac Isaac means laughter Isaac artinya adalah tertawa Because the two of them Laughed at the promise Karena kedua orang ini Menertawakan janji itu And when God says to Abraham Why did Sarah laugh? Kemudian Tuhan bertanya pada Abraham Mengapa Sarah tertawa? What did she say? Kemudian apa yang dia bilang? I didn't laugh Saya gak ketawa So the husband and the wife Elias Jadi suami dan istrinya Ini pendusta Dua-duanya Wow Wow One more story Satu cerita lagi Satu cerita lagi Satu kisah lagi Chapter 20 Verse 1 and 2 Asal 20 Ayat 1 dan 2 This is 25 years after the episode in Egypt Ini adalah 25 tahun setelah kejadian di Mesir Verse 1 and 2 Ayat 1 dan 2 Lalu Abraham berkata Berangkat dari situ ke Tanah Negev Dan ia menetap antara Kadesh dan Syur Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya Dia saudaraku Maka Abi Meleh Raja Gerar Menyuruh mengambil Sarah Saya mempertanyakan satu pertanyaan Sudahkah Abraham mempelajari sesuatu selama 25 tahun itu? Demikianlah Bapak orang percaya Seorang pendusta Yang egois Penuh dengan takut Khawatir Tidak percaya Tuhan Dia begitu bergantung dengan dagingnya Dia menjadi seorang poligami Kristen yang pertama Dan secara terbuka Tidak mempercayai janji Tuhan Dan setelah 25 tahun Dia masih punya masalah yang sama dengan hal ini Sahabatku Abraham Abraham bukanlah orang yang setia Tapi dia melayani Tuhan yang setia Dan itu menginspirasikan Dan itu menginspirasikan kesetiaan Abraham Tuhan tetap setia Tuhan tetap setia Janji kepada Abraham Janji kepada Abraham digenapi Bukan karena kesetiaan Abraham Tapi oleh karena Tuhan setia dan penuh kasih Dan saya akan memberitahu Apa yang Paulus katakan Kita buka Roma pasal 4 Kita buka Roma pasal 4 Roma pasal 4 Dan kita akan mengambilnya Dari ayat 16 sampai ayat yang ke-22 Sementara engkau membaca ayat-ayat ini Saya mau Anda juga ikut mempertanyakan pertanyaan ini Menurut apa yang kita baru saja baca tentang Abraham Apakah penjelasan Paul tentang Abraham Apakah penjelasan Paul tentang Abraham di ayat ini benar Mari baca Karena itulah kebenaran berdasarkan iman Supaya merupakan kasih karunia Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Sebab Abraham adalah Bapak kita semua Seperti ada tertulis Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa Di depan Allah yang kepadanya ia percaya Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati Dan yang menjadikan dengan firmannya Apa yang tidak ada menjadi ada Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga Dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti ke Turanmu Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup Tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan apa yang ia janjikan Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran Ini merupakan sebuah penjabaran yang luar biasa Mengenai kehidupan Abraham Tapi ini merupakan kebalikan dari apa yang kita baru saja baca di buku kejadian Mari saya bagikan beberapa contoh Ayat 18 Berkata begini Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Betul demikian Begitukah ceritanya di kitab kejadian Apakah Abraham di kejadian adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya Perhatikan lagi ya ayat yang ke-19 Dan imannya tidak menjadi lemah Apakah Abraham lemah iman? Dan perhatikan apa yang selanjutnya Bahwa Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Apakah dia mempertimbangkan tubuhnya? Ketika dia tertawa Bukankah dia bilang ke Tuhan Bukankah dia bilang ke Tuhan Bukankah seorang anak lahir dari seorang yang sudah 100 tahun? Perhatikan ayat 20 Tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Apakah dia bimbang Waktu mendengar janji? Ia atau tidak? Jadi apakah Paulus ini setipu tentang kehidupan Abraham? Apakah Alkitab sedang berdosa Berdosa kepada kita? Dan sekarang kita dapat melihat kehidupan Abraham di dalam dua parameter That's why Paul says What did Abraham obtain according to the flesh? Paulus katakan Mari kita lihat bagaimana Abraham menurut daging According to the flesh Menurut daging The life of Abraham was a life of failure Kehidupan Abraham merupakan kehidupan dari orang yang gagal But you can look at the life of Abraham in Christ Tetapi kehidupan Abraham yang ada di dalam Christus Friends, wherever Abraham went He built an altar Sahabatku, kemanapun Abraham pergi Dia selalu membangun sebuah medzbah Setiap pagi dan setiap senja Setiap petang Dia mengumpulkan keluarganya di depan medzbah Dan dia akan mempersembahkan binatang Mengapa? Karena Abraham tahu bahwa dia adalah seorang pendosa Orang yang lemah Orang yang lemah Jadi sehingga dia mempercayakan Percaya kepada selamatnya Dan oleh sebab Abraham percaya Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran Dan oleh sebab Abraham di dalam Christus Sahabatku Kehidupan yang dicatat oleh Paul Adalah kehidupan dari orang-orang yang telah dibenarkan Kehidupan yang sempurna itu Bukanlah kehidupan Abraham Itu merupakan kehidupan Yesus Amen Abraham berdiri sebagai orang benar Dia menjadi orang yang sempurna He has no sin Tanpa dosa Mengapa? Mengapa? Karena dia meletakkan kepercayaannya kepada Christus Amen Sahabatku Semua kita Punya catatan Seperti Bapak orang percaya di buku kejadian Pertanyaan Ketika Abraham bangkit di penghakiman Catatan yang mana yang akan dibaca tentang kehidupannya? Catatan kejadian atau Roma? Bukan catatan yang tertulis di buku kejadian Tapi catatan yang di dalam kitab Roma lah Yang akan nampak di surga Amen Amen Dan ketika catatan tersebut dinyatakan di depan hukum Abraham berdiri sebagai seorang yang sempurna di depan hukum Lengkap Tanpa dosa Tanpa rasa bersalah Tanpa kesalahan Karena kehidupan Yesus Telah diberikan kepada Abraham sebagai pemberian Amen Ketika namamu ada di penghakiman Catatan yang mana yang akan nampak Pertanyaan Dapatkah kita mempercaya terhadap daging kita? Dapatkah dengan diri sendiri kita melakukan sesuatu yang baik? Yang terbaik dari kebaikan kita Bau busuk di hadapan Tuhan Kebenaranmu seperti kain larah Engkau bisa saja menghabiskan waktumu berdoa Membaca Alkitab Melakukan perbuatan-perbuatan baik Tapi kalau itu dilakukan di dalam daging Di hadapan Tuhan Diperhitungkan sebagai dosa Hanyalah kehidupan Kristus Yang menyenangkan Bapak Dan kehidupan itu Adalah milikmu sekiranya engkau mau Sebagai sebuah pemberian Engkau dan saya dapat berdiri di hadapan Di penghakiman sebagai seorang yang sempurna Sekiranya kita mau menjadikan Kristus sebagai harta kita Sekiranya kita mau mengasihinya Ketika kita menyerahkan kehidupan kita Dan dia menghidupkan kehidupannya di dalam kita Kita tidak perlu malu di hari penghakiman Perhatikan bagaimana cara Paulus menyelesaikan Roma pasal 4 Ayat 23 dan 24 Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya Tidak ditulis untuk Abraham saja Tetapi ditulis juga untuk kita Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya Karena kita percaya kepada dia Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati Amen It's for you and for me Itu juga adalah untuk saudara dan saya Can you put your faith in Jesus Pertanyaannya Dapatkah kita menaruh iman kita pada Yesus Dia adalah segala-galanya Saya mau bertanya Apakah ada dan riantara kita Ini saat ini Yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai jurus selamat pribadi Ya bisa saja engkau ada di dalam gereja Tapi tidak pernah menaruh kepercayaanmu di dalam Kristus Dan hari ini engkau rindu untuk menerimanya sebagai jurus selamat Hari ini engkau hanya akan percaya kepada dia saja Dan engkau akan terselubung di dalam Yesus Jika itu adalah engkau Maukah engkau berdiri dan saya akan berdoa untukmu Jika engkau rindu untuk menerima Yesus sebagai jurus selamat pribadimu hari ini Amen Tuhan memberkatimu Engkau dapat menerima Yesus Kristus Tanpa membuat satu komitmen Melalui sebuah komitmen Lewat upacara baptisan Dan sekiranya hari ini Roh Kudus sedang berbicara di dalam hatimu Waktu telah ditentukan bagimu untuk dibaptis Jika engkau rindu untuk menerima Yesus melalui upacara baptisan Maukah engkau maju ke depan Dan saya akan berdoa untukmu Tuhan berkati Tuhan berkati Is there anyone else here who would like to make a decision for baptism Masih adakah diantara saudara-saudara yang mau mengambil keputusan untuk baptisan The Lord is calling you come forward Tuhan sedang memanggilmu Datanglah ke depan Jika engkau mengasihi Yesus Mengapa engkau tidak mau memberikan seluruh kehidupanmu baginya Di dalam upacara baptisan yang sejati Engkau tidak akan keliru bersama Yesus I know there's someone else in this place Who needs to give their life to Christ You need to make your decision for baptism Come forward Dan mau untuk mengambil keputusan untuk baptisan Mari datang ke depan The pastor here will prepare you Will teach you Until you are ready for baptism Atau mungkin nanti engkau mau dibaptis Pendeta di tempat ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran Sampai engkau siap untuk dibaptis Is there anyone here who's struggling to make your decision? Apakah ada di antara engkau yang sedang bergumul Mengambil keputusan ini? Engkau sementara mendengarkan suara roh kudus Yang berbicara hari ini Buatlah keputusan Tapi di dalam hati ada satu peperangan terjadi Mungkin engkau rindu Tapi engkau takut Buatlah keputusanmu untuk mengikuti Yesus Engkau begitu berharga di matanya Kristus mau dan rela mati hanya untuk engkau seorang Sehingga satu hari kelak kita dan engkau dan dia dapat dipersatukan bersamanya untuk selama-lamanya Tidakkah engkau mau untuk mengalaminya? Roh Tuhan sedang memanggilmu Dia berbicara Datanglah, baptislah Mengapa engkau mau katakan tidak? Ayo, mari datang ke depan Jangan takut, datanglah Sudah, apakah saya bisa tutup tanpa engkau buat keputusan ini? Let us pray Bapak kami yang penuh kasih Kami berdiri di hadapanmu For we know that we are like Abraham Bahwa kami sama seperti Abraham We have failed you many times Berkali-kali, berkali-kali kami telah jatuh Karena seperti dia di dalam daging Kami lemah Kami berjuang untuk membuat kehidupan yang baik Dan setiap kali Kami didapati kalah Pada hari ini Bapak Kami berdiri untuk menyatakan dengan bibir kami Bahwa kami rindu untuk berhenti percayakan diri Dan kami mau untuk percaya engkau, Juru Selamat kami Oh Tuhan yang begitu mulia Berikan kepada kami kehidupanmu Berikan kepada kami kebenaranmu Dan buatlah kami sempurna di dalam Yesus Kami bersyukur atas keputusan saudari kami untuk dibaptiskan Bapak kami berdoa agar dia dapat dipenuhi oleh Ruh Kudus Dan ketika dia memasuki kolam baptisan Perjanjian denganmu dapat sempurna Kami mau berdoa juga untuk mereka yang sedang bergumul pada saat ini Kami berdoa agar supaya Ruh Kudus dapat terus berbicara di dalam hati mereka Sehingga segera satu hari nanti Mereka akan mengambil keputusan untuk dibaptiskan Di dalam nama Yesus Amin Amin Amin